Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam on harina Gimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Doa selesai Anak-anak, siswa-siswi, minum beran kota Pekalangan Pada pembelajaran kali ini Mata pelajaran pejogah Kita akan membahas materi Kebukaran jasmani Setelah melihat tayangan video pembelajaran yang ada di youtube Siswa-siswi diharapkan mampu Mengetahui dan memahami Definisi kebukaran jasmani Komponen kebukaran jasmani Cara menjaga kebukaran jasmani Dan tentunya dapat mempraktekan Bentuk-bentuk Pelatihan kebukaran jasmani Baik, untuk menyingkat waktu Supaya video ini tidak terlalu panjang Silahkan Simak bersama Video pembelajaran kebukaran jasmani Silahkan Kebukaran jasmani Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih Suatu contoh Seorang siswa yang selesai mengikuti mata pelajaran pejogah di sekolah Dia tidak akan merasa kelelahan Tidak akan merasa pusing Dan tidak akan mengalami pingsan Namun sebaliknya Jika anak tersebut setelah melakukan aktivitas olahraga Dia merasa kelelahan Merasa pusing Bahkan sampai pingsan Maka anak tersebut tidak bugar Atau tingkat kebukarannya tidak baik Komponen kebukaran jasmani Yang pertama kekuatan Atau strength Yang kedua Daya tahan Atau endurance Yang ketiga Daya ledak Atau explosive power Yang keempat Kecepatan Atau speed Yang kelima Kelentukan Atau flexibility Yang keenam Keseimbangan Atau balance Yang ketujuh Kelincahan Atau agility Yang kedelapan Ketepatan Atau agurasi Yang kesembilan Koordinasi Dan yang kesepuluh Reaksi Atau kecepatan reaksi Dari sepuluh komponen kebukaran di atas Nanti Bentuk pelatihan yang diperhatikan Hanya satu Yaitu kekuatan Apa saja manfaat Kebukaran jasmani Yang pertama Mengurangi Resiko Obesitas Terlalu diketahui Bahwa latihan kebukaran jasmani Dapat membakar Kalori Inilah yang membuat Bisa menjaga Berat badan Bahkan bisa menurunkan Berat badan Namun Juga harus Diimbangi Atau diiringi Dengan pola makan Yang sehat Dan tidak Berlebihan Yang kedua Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Sebagaimana Kita ketahui Bahwa latihan kebukaran jasmani Juga mampu Memperbaiki Kinerja Otot-otot jantung Jika dilakukan Secara rutin Otot jantung Akan terlatih Dan menjadi Lebih kuat Untuk memempa Darah Ke seluruh tubuh Otot jantung Yang kuat Dapat Menjaga Tekanan darah Tetap stabil Dengan begitu Tersiko terjadinya Penyakit jantung Dan pembeluh darah Juga akan Lebih rendah Kemudian Yang ketiga Menjaga Kesehatan tulang Yang keempat Mengontrol Kader gula Dalam darah Yang kelima Mengurangi Stress Atau depresi Yang keenam Mencegah Insomnia Yang ketujuh Meningkatkan Stamina Dan yang kecelapan Memperbaiki mood Atau Suasana hati Kebukaran Just money Yang pertama Konsumsi Makanan berkisi Perbanyak Sayuran Perbanyak Buah-buahan Dan Perbanyak Makanan Yang mengandung Serat tinggi Yang kedua Perbanyak Minum air putih Yang ketiga Istirahat Yang cukup Yang keempat Berpikir Positif Dan yang kelima Latihan Kebukaran Just money Dan yang kelima Baik anak-anak, setelah kalian melihat dan mengamati video pembelajaran kebetulan just money Barangkali ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan dari saya Sebelum saya akhiri, ada tugas dari saya dari beberapa contoh video latihan kebetulan just money yang sudah ditanyakan Kalian cuma pilih salah satu saja untuk latihan yang kalian anggap paling mudah atau yang kalian anggap paling menyenangkan Silahkan praktekkan di rumah, didokumentasikan dalam bentuk video Kemudian videonya dikirimkan di saya sebagai nilai tugas praktek kebetulan just money Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Tetap di rumah saja, jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Selamat menikmati